Super Meriah Para pembalap F1 Powerboot atau F1 H2O Danau Toba Sudah tiba di Bali G, Kabupaten Toba Langsung disambut dengan tarian tortor dan musik gondang Para pembalap F1 Powerboot atau F1 H2O Danau Toba Sudah tiba di Bali G, Kabupaten Toba, Sumatera Utara Hari ini, Senin 20 Februari 2023 Para pembalap F1 H2O mendarat melalui Bandara Internasional Sisinga Manggaraja 12 Dengan menggunakan maskapai Batik Air dan CityLink Dilansir melalui Instagram at f1h2o.id Yang diungkas Senin 20 Februari 2023 Kedatangan para pembalap F1 H2O itu disambut dengan tarian tortor dan musik gondang Setibanya dari Bandara, para kru dan pembalap F1 H2O langsung disambut meriah oleh Panitia Dan diberikan cintra mata kain tenun yang dikelungkan di badan para kru dan pembalap Mereka merasa bahagia sehingga mengabadikan momen kedatangan mereka dalam Instagram mereka Para pembalap yang kompak menggunakan kaos abu-abu Diberikan ulos dengan bordiran F1 H2O Mereka tampak menari menikmati alunan gondang Tampak juga para pembalap seperti Maritz Romoy, Bartek Smart Zalek, maupun Brand Dilar Dan para kru F1 H2O merasa senang dengan samutan ramah warga Indonesia Sebelumnya, kontainer yang berisi peralatan dan perlengkapan F1 H2O sudah tiba di Balige pada Minggu, 12 Februari 2023 lalu Kapal super cepat tersebut akan bertanding di ajang internasional F1 H2O Danau Toba Tepatnya di Balige, Kabupaten Toba Kapolda Sumatera Utara Sumut Injen Pol RZ Pancaputra Siman Juntak Menegaskan aktivitas masyarakat tetap berjalan Selama kegiatan F1 Power Food atau F1 H2O di Balige, Kabupaten Toba Perlu diketahui F1 H2O adalah sebuah event balapan dunia Pemerintah Indonesia menyiapkan pelaksanaan event kelas dunia ini Di Danau Toba yaitu F1 H2O Boot Race atau F1 H2O Rencana perhelatan F1 H2O di Danau Toba termotivasi dari kesuksesan penyelengkaraan MotoGP Mandalika 2022 Efek ekonomi yang dihadirkan oleh acara MotoGP 2022 Membaju pemerintah untuk mengadakan F1 Boot Race atau F1 H2O di Danau Toba Perihal pemerintah yang mempersiapkan event F1 H2O di Danau Toba Diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiago Uno Sukses bangkitkan ekonomi dan menciptakan begitu banyak peluang usaha dan lapangan kerja di Mandalika berkat MotoGP Berikutnya kita akan hadirkan event kelas dunia di destinasi wisata lainnya Ujar Sandiago dikutip dari postingan akun Instagram EdSandiUno Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!